Intro Shalom Sudara Kita kembali di Amda Bertanya Kitab Menjawab episode 403 Sudara kita bersyukur karena banyak orang yang diberkati lewat acara ini Mohon dukungan doa Sudara untuk saya agar Tuhan memberi hikmat, marifat Pimpinan, tuntunan untuk hidup dalam kesucian dan kesehatan Ya supaya saya bisa lebih lama lebih banyak mendampingi Sudara I love you Pertanyaan pertama Pak saya baru mendengarkan marriage 101 Dan sangat terberkati Maaf telah joinnya Jadi baru mengajukan pertanyaan Mudah-mudahan bisa diberikan jawaban Saya wanita dan sudah menikah selama 7 tahun Saya punya seorang anak di tahun kedua pernikahan saya yang meninggal di usia 1 tahun 1 bulan maksudnya Saya punya seorang anak di tahun kedua pernikahan saya yang meninggal di usia 1 bulan karena kelainan jantung Pertanyaan saya Saya sudah banyak berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan untuk anak saya selama beberapa bulan Tapi tidak dijawab dan jadi punya kepahitan kepada Tuhan Sedangkan Pak Eras bilang kalau rumah tangga harus punya tujuan kepada Tuhan Agar bisa mendapatkan sukacita Sedangkan kami berdua jadi semakin jauh kepada Tuhan Bagaimana mengatasinya Kami masih ke gereja masih mendengarkan khutbah-khutbah dan lain-lain Tapi mungkin fokus kami hanyalah rutinitas dan hati kami kosong Pertanyaan berikutnya Oke pertanyaan pertama ya Kebetulan hari-hari ini saya bertemu dengan kasus soal jantung Ada jemaat yang suaminya usia 30 tahun langsung mendadak meninggal dunia Karena kelainan jantung sejak kecil Lalu saya juga mendengar anaknya yang memiliki gen Ternyata juga punya masalah yang sama Sehingga harus ditaruh satu benda Supaya kalau elektrisitinya tidak memenuhi Guna memacu jantung maka itu bisa menolong 8 tahun harus diganti Saya juga punya dengar lagi minggu-minggu ini masalah kelainan jantung Saudara Ini bukan ini kebetulan minggu ini Sebelum-belumnya juga saya mendengar mengenai kelainan jantung Kalau tidak salah pendita Pikman Sirait Itu saya sempat besok beliau waktu di Singapur Juga memiliki kelainan jantung sejak kecil Jadi bukan karena sakit Kelainan jantung sejak kecil Setau atau seingat saya Dan saya mengakui beliau hamba Tuhan yang baik Dan kami bersahabat Sampai Tuhan memisahkan sementara Beliau pulang dulu ke surga Tentu nanti saya akan menyusul Jadi kalau Tuhan mengambil anak usia satu bulan Karena kelainan jantung Ya sudah lah Sudah lah Karena Tuhan punya kebijaksaan Dan kecerdasan melampaui akal kita Kalau kita tidak tahu mengapa Why? Why? Jangan menjawab Dan jangan berusaha untuk mencari jawaban Kalau memang tidak dijawab Anda usianya berapa ini? Tidak ada Sama sudah menikah 7 tahun Mungkin 30 tahun umurmu ya Jadi masih ada kesempatan punya anak lagi Ya Ada kesaksian yang luar biasa Dari seorang hamba Tuhan Sekarang bersama saya Tapi saya tidak perlu ceritakan Bagaimana anaknya umur 12-14 tahun itu Seperti songgok daging yang hanya dikendong Tapi meninggal Belasan tahun Dia seorang hamba Tuhan Dan Orang ini baik sekali Istrinya baik sekali Jadi pada waktu meninggal Kebetulan saya di luar kota Saya pedih hati Karena Saya sudah mendoakan Supaya sembuh Suka didorong pakai kursi Lalu digendong Itu seperti Daging tergulek Meninggal Tetapi setelah itu Dia punya 2 anak Yang cerdas-cerdas Sekarang anak yang besar Mungkin usia Kelas 2 SMP Atau 1 SMP Cerdas Yang kecil juga Cerdas Jadi Tuhan masih bisa memulihkan Ya Oke Kalau kamu ikut terus-terus Aidi dan doa bersama saya Kamu akan tahu Bagaimana menghormati Tuhan Pertanyaan berikutnya Saya dan suami Sangat bertolak belakang Dalam banyak hal Jadi sering timbul Gesekan dalam komunikasi Sampai akhirnya Suami saya memutuskan Untuk pisah rumah Karena tidak tahan Berantem terus Sekarang kami sudah Pisah rumah Selama 1,5 tahun Dan sudah 3 kali Minta dia balik Tapi dia tidak Dia tidak mau Takut nanti berantem Kalau dari perkataan Dan perbuatan Suami saya Saya tidak merasa Dicintai Demikian mungkin Persepsi suami saya Juga merasa Saya tidak mengasih dia Jadi dua-duanya Juga sudah Tawar hati Wow Yang ingin saya tanyakan Bagaimana langkah Yang saya harus Ambil Saya suruh pulang Dia tidak mau Diajak komunikasi Dia tidak mau Malah lebih banyak Menyalahkan Dan tidak memberikan Solusi Saya pun tidak Tidak ada Kepercayaan diri Bisa memenangkan Suami dalam arti Berdiam diri Memberi tanpa harapan Dapat balasan Dari suami Juga kurang percaya Bisa mendapat Pertolongan dari Tuhan Karena pengalaman saya Maaf Maaf jika kata-kata Saya Memingungkan Saya tidak bingung Saya tahu Mudah-mudahan dapat Dimengerti dengan baik Saya mengerti Kamu itu punya Masalah kejiwaan Sebenarnya Kamu punya Masalah kejiwaan Yang kedua Kamu ini Tidak dewasa Kau bayangkan Kalau sampai Kamu punya Anak Lalu kamu Dua orang Tidak dewasa Seperti itu Makanya Tuhan bisa Sayang Anakmu Dan membawa Dia pulang Dan di surga Nanti Dia akan Ada Kalau menurut saya Anak usia Satu bulan Sudah menjadi Manusia Dan bisa Dibangkitkan Dan dirawat Dan dibesarkan Di langit baru Bumi baru Sekarang yang Kamu lakukan Begini Kamu ikuti Nasihat saya Kalau tidak Hancur hidupmu Kamu itu Diambang Kehancuran Yang pertama Kamu harus berubah Kamu bertumbuh Dewasa Mencari Tuhan Dengan pilar Kesucian hidup Fokus Langit baru Bumi baru Maksimalkan potensi Untuk mengabdi Kepada Tuhan Tidak ada Cara lain Kecuali Kamu ikut Truth ID Dengarkan Kutbah saya Terus Jangan Telepon suami Jika tidak Perlu Ya Yang kamu Lakukan Kamu Bertumbuh Lupakan Masalah Anak Lupakan Masalah Suamimu Kamu Bertumbuh Dan berubah Ini yang pertama Yang kedua Kamu harus Mengirimkan Ucap Kamu harus Mengirim SMS Dan kalau Bisa ketemu Minta maaf Atas kesalahanmu Kepada suami Tidak perlu Memperhitungkan Salahnya dia Apa terhadap Kamu Tapi Salah kamu Terhadap dia Kamu berkata Maafkan Kesalahan saya Selama ini Jika mungkin Beri saya Kesempatan Untuk berubah Dan mendampingi Kamu Dan hidup Bersama Lakukan ini Ya Jika Ada orang Yang bisa Dipakai Untuk Membuat Kamu Bertemu Rekonsiliasi Lakukan itu Tapi itu Belakangan Karena suamimu Juga sakit Suamimu Tuga Tidak Dewasa Dan jiwanya Juga sakit Seperti kamu Kamu itu Dua-duanya Tidak Dewasa Dan jiwa Kalian Itu sakit Kamu Sembuh dulu Setelah itu Kamu baru Minta maaf Bersedia Untuk berubah Tanpa Memperhitungkan Kesalahan dia Jangan takut Apa yang akan Terjadi Kedepan Misalnya Kamu takut Dia pergi Dengan wanita lain Atau minta cerai Jangan kamu takut Itu Kamu serahkan Hidupmu Dalam tangan Tuhan Kamu biarlah Menjadi putri Kerajaan surga Dulu Nanti Allah Kan memilah Kamu Ya Jangan takut Tuhan berkati Ingat ya Berani Minta maaf Tanpa Menyebut Kesalahan dia Dan Berubahlah Yang berikut Ibu Usia 63 tahun Salam Pak Eras Salam Kenal Saya ikut Truth ID Sudah beberapa Tahun Lamanya Ibadah Raya Juga Doa Pagi Dan ikut Juga Berpuasa 40 hari Secara Tidak Langsung Saya Sudah Menjadi Jemaat Bapak Cuma Tidak Terdaftar Keluhan Saya Adalah Kenapa Kalau suami Saya mendekati Tuk Minta hubungan Intim Saya refleks Menolak Tidak ada Sejahtera Dalam diri Saya Karena suami Sering Sering melakukan Hal-Hal Yang tidak Baik Dalam Hal Hubungan Intim Suami Berumur 67 tahun Mempunyai Yakit Hernia Apakah Saya Berdosa Tidak Memelayani Suami Karena Kami Sudah Tua Mohon Pencerahannya Pak Suami Berumur 67 tahun Kamu 63 tahun Usian 67 tahun Masih Memiliki Libido Dan Ada juga Pria-pria Yang punya Libido Seperti ini Ibu Tidak Melayani Suami Itu Salah Salah Karena Suami Sering Melakukan Hal-hal Yang tidak Baik Dalam Hal Hubungan Intim Saya Tidak Tahu Yang Baik Ini Apa Sehingga Saya Tidak Bisa Menjawab Apakah Menyuruh Ibu Oral Sek Atau Apa Yang Lain Ya Dan Ibu Merasa Jiji Sampaikan Kepada Suami Kalau Hubungan Saya Mau Hubungan Yang Normal Saja Ya Pak Begitu Tetapi Harus Dilayani Ibu Ini Saya Lihat Ibu Ini Egois Ibu Ini Sebenarnya Egois Sampai Punya Reflek Menolak Ini Ibu Ini Satu Egois Ibu Itu Ada Ketidakpuasan Terhadap Suami Bukan Hanya Soal Seks Juga Soal Yang Lain Ibu Ini Tidak Matang Tidak Dewasa Belum Matang Dengan Usia 63 Tahun Ibu Begini Ini Bahaya Kalau Ibu Sampai Dipanggil Tuhan Lalu Ibu Tidak Dewasa Bagaimana Ayo Ibu Berubah Dengarkan Truth Idi Berdoa Bersama Dengan Saya Lalu Roh Kudus Apa Yang Ibu Harus Lakukan Untuk Suami Roh Kudus Pasti Pimpin Ibu Apa Yang Ibu Harus Perbuat Untuk Suami Jangan Sampai Suami Jadi Tidak Takut Akan Allah Lalu Melakukan Hal Yang Membuat Dia Masuk Neraka Dan Ibu Sakit Hati Karena Ibu Tidak Melayani Suami Maka Suami Nonton Film Purno Melakukan Masturbasi Atau Bahkan Melakukan Hubungan Badan Dengan Wanita Lain Nah Ini Kan Bahaya Ya Turuti Nasihat Saya Bu Oke Dari Wanita Seorang Wanita Salom Pak Pendeta Erastus Saya Itu Ingin Namanya Boleh Saya Tidak Sebut Umur Sudah Nikah Atau Belum Dan Lain Lain Kalau Tidak Saya Kadang Kadang Jawabnya Jadi Tidak Lengkap Saya Minta Kalau Bertanya Lengkap Kan Nama Alamat Alamat Nama Umur Alamat Nama Umur Sudah Mereka Atau Belum Gitu Kalau Pertanyaannya Menyangkut Sesuatu Yang Harus Saya Tahu Misal Soal Pekerjaannya Dicantumkan Pekerjaannya Salom Pak Erastus Saya Ingin Bertanya Mengenai Kutu Keturunan Apakah Kutu Keturunan Orang Tua Di Masa Lalu Dapat Mempengaruhi Keturunan Selanjutnya Mohon Pencerahannya Ya Pak Kalau Dosa Yang Dilakukan Menyangkut Okultisme Sering Terbawa Ke Anak Kuasa Kegelapan Itu Bisa Turun Keturunannya Itu Bisa Kalau Dosa itu Menyangkut Penyakit Ya Ada Riwayat Orang Tuanya Pernah Sakit Apa Anaknya Itu Bisa Mewarisi Nah Itu Termasuk Dosa Kutuk Itu artinya Hukuman Kutuk Kutuk Jangan Dipahami Secara Mistik Kutuk Itu Artinya Hukuman Kaherim Ya Itu Artinya Hukuman Jadi Keadaan Atas Orang tua Bisa Turun Tetapi Jangan Sampai Anda Salah Mengerti Yesus Mati Di Kayu Salib Menempus Semua Dosa Manusia Dan Itu Kutuk Dosa Jadi Semua Kesalahan Manusia Itu Dipikul Oleh Tuhan Yesus Baru Setelah Itu Setiap Individu Harus Hidup Seturut Kehendak Allah Kalau Tidak Ya Masuk Neraka Ya Nah Bicara Mengenai Kutuk Keturunan Atau Dosa Keturunan Yang Pertama Harus Dilihat Dari Segi Gen Karakter Dosa Kalau Orang Tuanya Tukang Pukul Anaknya Tukang Taburan Itu Gen Yang Turun Bapaknya Tukang Kawin Anaknya Juga Bisa Begitu Itu Gen Tapi Bisa Diputuskan Lewat Pendewasaan Rohani Bapaknya Memiliki Ikatan Dengan Kuasa Gelap Itu Bisa Turun Ke Anak Bisa Ya Bisa Tidak Dan Tidak Jarang Saya Melepaskan Orang Yang Tanpa Disadari Dia Itu Diasuh Dilindungi Oleh Kuasa Gelap Keturunan Dari Bapaknya Dari Kakak Neneknya Dan Kadang-kadang Setannya Sampai Nangis Tidak Mau Keluar Aku Sayang Anak Ini Aku Harus Lindungi Kata Setan Itu Saya Bilang Tidak Anak Ini Milik Tuhan Dan Tuhan Yang Melindungi Saya Usir Dia Yang Ketiga Kalau Itu Sakit Penyakit Fisik Itu Bisa Turun Ke Anak Apakah HIV Apakah Ada Juga Yang Punya Keturunan Sakit Gila Itu Keturunannya Juga Bisa Kena Oke Saya Kira Itu Jawaban Saya Tetapi Apapun Di Dalam Tuhan Yesus Semua Bisa Dibaharui Kita Bersyukur Punya Elohim Yahweh Yang Maha Kuat Dalam Nama Yesus Kristus Bisa Memulihkan Kita Semua Dosa Keturunan Bisa Dipatahkan Dalam Nama Yesus Amin Wanita Usia 35 Tahun Menikah Dua Anak Salam Pak Menerita Saya Dari Keluarga Muslim Puji Tuhan Sudah Sebelas Tahun Ini Saya Ikut Tuhan Yesus Saya Menikah Dengan Suami Saya Ini Sudah Sepuluh Tahun Bapak Saat Ini Sudah Satu Setengah Tahun Pisah Rumah Dengan Suami Bapak Mas Paira Saat Ini Sudah Satu Setengah Tahun Pisah Dengan Suami Dikarenakan Dua Tahun Yang Lalu Saya Melakukan Kesalahan Saya Selingkuh Selama Tiga Bulan Dan Terbongkar Oleh Suami Saya Semenjak Ketahuan Mata Saya Seperti Dibukakan Saya Baru Sadar Apa Yang Saya Lakukan Salah Besar Dan Dosa Yang Sangat Besar Kapasitas Saya Sebagai Orang Bersalah Sudah Saya Lakukan Pak Sedari Memohon Maaf Kepada Keluarga Suami Keluarga Saya Dan Pengakuan Pertobatan Dikirija Jadi Juga Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Di Hadapan Tuhan Sudah Saya Lakukan Pak Jujur Bapak Saya Selingkuh Awalnya Saya Sakit Hati Dengan Suami Yang Sudah Empat Tahun Ketahuan Punya Penyakit Menular Saya Merasa Dikianati Tiap Hari Saya Merasakan Sakit Hati Dan Membuat Saya Beruntah In Membalas Dendam Kepada Suami Saya Dan Akhirnya Terjadi Perselingkuhan Yang Saya Lakukan Ini Penyakit Kelamin Menular Maksudnya Mungkin Jadi Sampai Dendam Kalau Penyakit Menular Karena Bukan Karena Sakit Kelamin Kan Tidak Perlu Sakit Hati Setelah Ketahuan Saya Berselingkuh Saya Dihajar Abis-abisan Selama 6 Hari Dari KDRT Kekerasan Mental Dan Kekerasan Seksual Yang Saya Terima Pak Akhirnya Saat Itu Ada Ibu Saya Datang Mendamaikan Tapi Cuma Berjalan Satu Bulan Suami Saya Bertahan Dengan Saya Setelah Satu Bulan Ini Saya Dikembalikan Ke Orang Tua Saya Pak Tepatnya Satu Setengah Tahun Yang Lalu Dengan Kondisi Yang Tidak Bekerja Padahal Di rumah Baru Yang Kami Tempati Baru Satu Bulan Sebelum Saya Dikembalikan Ke Orang Tua Saya Saya Ikut Urun Membangun Rumah Ikut Membayar Mendanai Rumah Dari Hasil Menjual Rumah Warisan Orang Tua Saya Sejak Dikembalikan Ke Orang Tua Saya Saya Sudah Tidak Dinafkahi Dan Diurusi Sampai Sekarang Kadang Dia Ketemu Saya Hanya Ingin Meluapkan Hasrat Seksualnya Pak Setelah Itu Dia Kembali Ke Rumah Dan Tidak Peduli Lagi Malah Sempat Saya Hamil Dan Saat Hamil Pun Saya Tidak Diurusi Pak Pada Saat Kehamilan Usia Tiga Bulan Saya Keguguran Anak Saya Yang Pertama Ikut Dengan Saya Karena Anak Saya Yang Pertama Hasil Dari Pernikahan Saya Yang Pertama Dengan Seorang Muslim Karena Dulu Saya Beragama Muslim Sedangkan Anak Saya Yang Kedua Hasil Pernikahan Yang Sekarang Dan Memang Awal Mula Saya Mengal Tuhan Yesus Karena Ikut Kepercayaan Suami Pak Ikut Dengan Suami Saya Puji Tuhan Sudah Sepuluh Bulan Ini Saya Sudah Dapat Pekerjaan Saya Bisa Menghidupi Diri Saya Dan Anak Saya Yang Pertama Dan Bisa Mengontrak Walaupun Dikontrakkan Kecil Dikontrakkan Kecil Yang Menganggu Saya Saat Ini Pak Tentang Status Hubungan Kami Ini Bagaimana Pak Apakah Dibiarkan Saja Bagaimana Pak Ada Kewaspadaan Karena Penyakit Menularnya Pak Dan Dia Bisa Dengan Siapa Saja Ganti Ganti Pasangan Pak Itu Yang Saya Takutkan Jika Dia Semaunya Meminta Berhubungan Sek Dengan Saya Dan Salah Satunya Dia Ingin Tetap Pisah Dengan Saya Karena Dorongan Dari Mertua Saya Memang Tiga Bulan Yang Lalu Dia Saya Tegasi Kalau Memang Belum Serius Membawa Saya Pulang Jangan Berhubungan Seksual Dengan Saya Sampai Saat Ini Saya Selalu Mendoakan Dia Pak Dan Terkadang Saya Merasakan Seperti Depresi Pak Karena Suami Hak Karena Semua Hak Saya Diambil Suami Saya Masih Ingin Bekerja Dengan Baik Ingin Memberkati Banyak Orang Ingin Membesarkan Anak Saya Dengan Mendidik Untuk Banyak Orang Tapi Kadang Guncangan Guncangan Karena Masalah Ini Sering Muncul Pak Mengganggu Siki Saya Pak Kasian Ini Bisa Depresi Mohon Solusi Dari Bapak Pendeta Ini Menyedihkan Mohon Solusi Dari Bapak Pendeta Untuk Masalah Ini Pak Terima Kasih Pak Terima Kasih Pak Berkat Lut ID Saya Selalu Mendengarkan Kutbah Kutbah Bapak Di Youtube Dan Rutin Mengikutinya Dari Suara Kebenaran Wanita Surgawi Badar Raya Doa Pagi Dan Lain Lain Oke Doa Pagi Terima Kasih Yang Pertama Kamu Akan Didampingi Oleh Seorang Pembina Konsuler Dan Kalau Perlu Dengan Seorang Pengacara Saya Mengatakan Dalam Nama Yesus Jangan Berhubungan Lagi Dengan Suami Yang Punya Penyakit Bahkan Mestinya Ibu-ibu Yang Hidup Bersama Dengan Suami Satu Atap Kalau Suaminya Kena Penyakit Ini Pasti Hubungan Dengan Sembarang Orang Kalau Penyakitnya Masih Sipilis Atau Orang Bilang Raja Singa Atau Apa Itu Masih Bisa Disembuhkan Tapi Kalau Sampai HIV Waduh Sampai AIDS Demi Nama Tuhan Yesus Jangan Berhubungan Dengan Pria Itu Tubuhmu Pa'id Roh Kudus Saya Terus Terang Membaca Ini Marah Kamunya Sebelumnya Muslim Lalu Masuk Kristen Dia Pukul Kamu Selama 6 Hari Waduh Ini Kejam Ini Kejam Pria Ini Saya Kasih Tahu Tuhan Tidak Akan Diam Tidak Manusia Seperti Ini Tuhan Tidak Akan Diam Kamu Akan Didamping Oleh Seorang Mentor Dan Kalau Perlu Pengacara Semua Hak Kamu Diambil Tidak Boleh Begitu Enak Aja Kamu Cari Tuhan Bersama Saya Saja Jangan Berharap Kumpul Lagi Dengan Suami Seperti Ini Kalau Tuhan Mengubahkan Dia Kamu Semua Bisa Kumpul Puji Tuhan Kalau Tidak Jangan Kumpul Lagi Dengan Pria Seperti Ini Dan Kalau Saya Boleh Sarankan Jangan Nikah Lagi Hiduplah Dengan Anak Dan Besarkan Anak Ini Lalu Nikmati Hidup Tanpa Suamipun Kamu Bahagia Ya Tidak Usah Menikah Lagi Saya Tidak Tau Umur Kamu 35 Tahun Masih Muda Tapi Kalau Kamu Menderita Lalu Ketemu Suami Suami Seperti Ini Perkawinan Yang Kedua Ini Kejam Kamu Dipukul Sampai 6 Hari Sedangkan Dia Sendiri Juga Punya Penyakit Kelamin Bagaimana Sih Kalau Dia Salah Dia Boleh Salah Kalau Orang Lain Salah Sampai Dipukuli Begini Aduh Ya Kita Lebih Baik Ke Surga Saja Dunia Ini Tidak Membahaki Kamu Sudah Bagus Banget Mengenal Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan Kamu Menjadi Anak Dari Elohim Yahweh Kamu Menjadi Putri Agung Putri Yang Mulia Dari Allah Semesta Alam Oke Kiranya Itu memberikan Kamu Kekuatan Dan Perlindungan Amin Pertanyaan Berikut Pak Pendeta Saya Ibu Umur 46 Tahun Jadi Anak Saya Ini Mengalami Kegagalan Untuk Meraih Cita-citanya Sebagai Polisi Dan Tahun 2021 Awal Dia sakit Lalu Dibawa Berubat Dibilang Lambung Sudah Beberapa Dokter Mengobati Juga Tidak Sembuh Sampai Sekarang Dia Sering Saya Lihat Pencet-pencet Perutnya Pinggangnya Sampai Kepinggul Dan Dia Sering Meminta Panggil Tukang Urut Semua Itu Juga Dilakukan Tapi Tidak Juga Sembuh Bahkan Dia Melakukan Check Up Saat Tes Kepolisi Dinyatakan Sehat Saya Jawab dulu Tes Pertama Belum Tentu Benar Bikin Tes Check Up Kedua Dan Bisa Ke Beberapa Rumah Sakit Karena Bukan Tidak Mungkin Kadang-kadang Memang Salah Diagnosis Atau Gagal Diagnosis Oke Begitu Cek Di Beberapa Tempat Jadi Kami Bingung Dan Hampir Putus Asa Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Ketika Pendeta Datang Berkunjung Ke Rumah Selalu Didoakan Dan Juga Pun Selalu Mendoakan Sampai Saat Ini Tapi Dia Malah Marah Mengatakan Apa Itu Tuhan Tidak Ada Tuhan Katanya Dan Semenjak Itu Dia Tidak Pernah Lagi Ke Gerija Beribadah Pak Pendeta Yang pertama Periksa Ke Beberapa Rumah Sakit Yang kedua Jangan Bicara Tentang Tuhan Kepada Anak Ini Tetapi Beri Kasih Sayang Selimpah Limpah Sementara Itu Ibu Harus Mencari Tuhan Dan Memancarkan Kehidupan Rohani Sekuat Kuatnya Biarlah Anak Itu Kembali Kepada Tuhan Bukan Lewat Kutbah Bukan Lewat Doa Pendeta Lewat Perbuatan Ibu Yang Penuh Kasih Sayang Dan Kerohanian Ibu Yang Menarik Dia Kembali Kepada Tuhan Bukan Tidak Mungkin Sakitnya Juga Karena Stres Dia Gagal Masuk Polisi Bawa Ke Beberapa Rumah Sakit Dan Periksa Oke Dan Jangan Menyalahkan Dia Dengan Mengatakan Gak Boleh Kamu Marah Sama Tuhan Jangan Emang Dia Salah Tapi Dia Belum Tahu Salahnya Belum Bisa Mengayati Salahnya Ibu Cukup Menasehati Dengan Perbuatan Perbuatan Menasehati Kasih Sayang Yang Limpah Sementara Ibu Menampilkan Kehidupan Rohani Yang Agung Mewakili Tuhan Yesus Mewakili Bapak Di Surga Bagi Anak Yang Bermasalah Fisik Maupun Psikisnya Tubuh Maupun Jiwanya Pertanyaan Berikut Salum Pak Jujur Saya Sebagai Manusia Biasa Lagi Merasakan Kehancuran Yang Luar Biasa Baru Saja Saya Mendapatkan Kabar Suami Saya Di Diagnosis Sakit Leukimia Kanker Darah Pak Tolong Doakan Suami Saya Saya Hanya Minta Doa Biar Tuhan Yang Ambil Alis Semuanya Ini Saya Tidak Sanggup Nah Suami Saya Adalah Ini Sebut Namanya Oke Bapak Elohim Yahweh Yang Maha Kuasa Dalam Nama Yesus Kristus Tolonglah Pria Ini Yang Namanya Ada Depan Saya Beri Pengharapan Beri Kesembuhan Jika Bapak Berkenan Aku Mohon Beri Kesempatan Pria Ini Itu Hidup Karena Istri Minta Dengan Sungguh Sungguh Aku Membawanya Kepada Elohim Yahweh Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kepada Ibu Yang Bertanya Ini Jangan Ragu Ragu Elohim Yahweh Itu Allah Yang Maha Kuasa Dalam Nama Yesus Kristus Bisa Sembuh Ikut Doa Bersama Saya Dan Beberapa Kali Saya Mendoakan Sudara-sudara Yang Sakit Oke Sampai Disini Episode Kita Kita Akan Bertemu Di episode Yang Akan Datang Tuhan Memberkati Sudara-sudara Sekalian Terima kasih Terima kasih